warrennya juga nyala ya warrennya nyala ngecooknya nyala nah tuh nol rupiah bang nol rupiah tandanya apa tandanya masalah Oke Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Andai Tentung bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam Indonesia sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti hari ini saya akan berikan ilmunya kepada anda semua tentang bagaimana caranya mengatasi Mejiko Myungma mengatasi Mejiko Myungma kasusnya adalah mati total ya kasusnya adalah mati total mati total mati total apa yang harus dilakukan silahkan teman-teman diperhatikan ya tunggu 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 jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya informasi buat teman-teman ingin tahu bengkel Andai Tentung dimana ketika ini Google Map Andre Tatum ketika ini Google Map Andre Tatum kita ngasih garansi hingga setengah tahun jadi kata si konsumen Mejiko Myungma ini mati ya nggak tahu kenapa pada saat masak Mejiko nya mati apa yang harus dilakukan kalau ketemu dengan kasus Mejiko mati kata kuncinya sederhana kalau anda ketemu dengan kasus tersebut Anda lakukan yang termudah dahulu ya termudah dahulu termurah dahulu dan yang bisa bisa dilakukan terlebih dahulu kita colokin perhatikan kalau Mejiko yang normal pada saat dicolokin dia pasti nyala ya sini ngapain Oke kita coba temen ya nah 123 colok ah tuh mati ya nggak nyala sama-sama sekali nggak nyala nggak muruk ya nggak muruk sama sekali ini Oke enggak nyala sama sekali nih ya kita jokin nggak nyala ya nggak mau nyala sama kali no harusnya kalau Mejiko yang normal dicolokin langsung nyala ya apa yang harus dilakukan perhatikan baik-baik poin pertama nah kita angkat dulu pancinya ya kita buka barang ini amatnya nih bau diri kita buka ya pertama kali bau diri kita buka ya pertama kali bau diri kita buka saya live streaming setiap hari saya bagi-bagi mu grafis setiap hari ya Anda tinggal ikuti saja halaman ini dan nyalakan saja loncengnya nanti Anda akan tahu pada saat saya bagi-bagi ya bagi-bagi ilmu gratis nah oke buat ini kemudian kita benggangin ya kita tarik kita benggangin benggangin antara titik ini dengan titik ini intinya titik ini harus berpisah ya kalau keras Anda gunakan bantuan obeng min nah kalau keras Anda bantuan obeng min kemudian selanjutnya kenapa fokuskan perhatian Anda ke barang ini nih sebentar nih saya perhatikan namanya ini juga berlaku untuk mencukup yang lainnya ah nih ini adalah kabel celokan Anda Oke ini adalah kabel celokan Anda anda urut ya kabel solokan Daurert dari pangkal ketemu di pangkal kita urut甚 ini diurut ttttttttttttt seperti ini nah yura yurot yurot yur hindi Kandir itually ya dikabannya nih ha main sini nih luarnya kabel colokan ya Aba di sini nah kemudian nanti anda cari ya nah keluar dua kabel mutitas putih sama merah ya putih sama merah Anda urut Anda urut Anda cari barang searah dengan kabel warna merah ya untuk meji untuk yoma ya nih nah ini merah nih ya Anda cari yang sering warna merah nanti anda ketemu barang kayak gini nih nah nih nah ini barang yang dibungkus kaya lontong ya barang yang dibungkus kaya lontong kita bongkar barang ini kita bongkar barang ini Oke barang yang dibungkus kaya lontong kita bongkar barang ini nah disini ada spinya kita buka teh nah punya buka sih satu gunanya kedua kita buka teh nah habis itu apa nih kita tarik tttttttttt nah ini dia nih ini yang dibilang barang yang dibungkus kaya lontong selanjutnya apa kita buka lontong ini ya lontongnya kita buka seperti ini ah oke fokuskan dalam perhatian anak sini ini namanya fius kalau anda mau ganti anda ganti ya anda beli itu kalau elektronik tergat ini harganya ribuan perak tapi saya akan mengajakkan anda ilmu Rupiah ya ilmu Rupiah bagaimana caranya mengatasi magicom yang mati kita siapkan sebuah kabel siapkan sebuah kabel kemudian kita akan ambil serabutnya nah kita tinggal ambil satu aja serabut kabel ya ini kabel bekas ya kabel bekas kita ambil serabutnya aja nih ah terima kasih udah jempol berikan jempol anda sebanyak-banyaknya ya jempol 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 agar apa agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain dan saya berusaha bagaimana caranya ilmu yang saya punya bisa bermanfaat buat anda oke nah nih kita kupas dulu nih Bang jempolnya nih kayak apa serabutnya temen ya kita tinggal butuh satu serabut aja nih nah nih cukup banget nah kita butuh satu serabut ini kan kabel serabut temen-temen ada banyak serabut ya kita cuma butuh satu helai ya satu helai satu rambut apa nih Bang satu helai ya satu helai ini kita tempel sini nih nah kita butuh satu helai doang temennya satu helai nah ini kita bundelin ke sini nih nah kita bundelin ke sini oke bundelin ya kita bundel seperti ini nah oke selanjutnya kita solder kita solder kita solder dengan gunakan korek nih buat temen-temen temen-temen yang pengen belajar nyolder baik korek perhatikan baik-baik ini caranya nyolder baik korek nah bakar seperti ini nah kemudian tempelin nah oke nah tuh udah nempel ya ini dibakar pakai korek nah saya nggak punya korek Mas Andai sambar geledek ya Anda pasti punya korek lah kalau nggak punya korek Anda beli di eh apa di bang warung terdekat nah ini ke sini kemudian ujungnya ke sini ya ujungnya sini nah seperti ini oke nah semoga anda paham ya dengan apa yang saya sampaikan saya bagi-bagi demokratis setiap hari buat anda semua yang mau hemat yang mau belajar bakar seperti ini lagi kita tempelin nah oke ah sudah nempel ya temen-temen seperti ini selanjutnya Pak Mas Andai kita tinggal rapikan lagi seperti semula ya kita rapikan lagi semula masukkan seperti londongnya ini serabunya dan temen-temen ya pasangan seperti ini nah terima kasih yang udah share terima kasih udah jempol sedokan anda semakin banyak ilmu semakin banyak kecilnya selanjutnya kita pasang sini Bang kita pasang lagi seperti semula Oke spi-nya pasang lagi ini untuk menyebabkan ya nih pasang seperti ini dan juga pasang punya dikencengin set-set-set sekarang kita akan rapikan lagi seperti semua kata kunci sederhana lakukan yang termudah termurah terlebih dahulu dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu ya pasang lagi Bang ah ingat lubang ini ini lubang ya ini lubang ketemu ini ya lubang ini ketemu lubang ini nah begini nah nah ini lubang ketemu kita pasang lagi bautnya kita pasang lagi untuk bautnya Bang oke kanan nih atau searah jarum jam sekarang kita akan tes apakah yang akan terjadi setelah dilakukan Bypass kabel dengan menggunakan kabel serabut bekas ya pasang hari seperti ini nah coba kita nyalakan bak apakah dia mau nyala atau tidak perhatikan baik-baik ter Nah Kita colokin teman-teman Nah 1, 2, 3 colok Muruk teman-teman ya Sudah muruk no Nah tuh Sudah nyala Sekarang kita coba untuk Nge-cook masak nih Nah tuh Nyala juga teman-teman nih Nah tuh ya Nge-cooknya malah nyala Warmnya juga nyala Nge-cook nyala-nyala nih Nyala nih Kita tengah nih teman-teman Nah Warmnya juga nyala ya Warmnya nyala Nge-cooknya nyala-nyala Nah tuh Nol rupiah bang Nol rupiah Tandanya apa? Tandanya Masalahnya sudah tuntas Cuma di bypass kabel Cuma pakai serabut kabel Masalahnya sudah tuntas Ya